Tralala Trilili, Honba Motaru sudah kembali Toko Freeran di mana dia merupakan elf yang berumur lebih panjang dari teman-temannya Sementara teman-temannya yang lain milih buat menghabiskan hidup mereka di ibu kota Si Freeran ini memulai petualangannya sendiri dengan mencari sihir Buat kalian pencinta slice of life pasti suka sama anime ini Ceritanya tuh simple tapi kayak makna Fokus ke perkembangan karakter si Freeran Yang tadinya cuek dan gak peduli sama sekali dengan orang di sekitarnya Jadi lebih memahami emosi manusia Anime ini berhasil membawakan pesan yang cukup penohok dengan cara yang sangat sederhana Intinya kita diajarkan buat menghargai waktu yang kita miliki bersama orang terkasih Karena kita gak tau kapan mereka bakal pergi meninggalkan kita Grafik dan animasinya sendiri indah banget, sangat membanjakan mata Dan musiknya juga sangat mendukung suasana tenang dan damai yang dihadirkan sama anime ini Cocok banget buat kalian nikmati saat mau beristirahat dari kepenatan duniawi Menurutku Sosono Freeran emang layak banget sih dapat skor 9 di MyAnimalist Soalnya emang sebagus itu Tentunya wajib juga buat masuk list tontonan kalian di musim ini Kalau menurut kalian sendiri gimana? Tulis di kolom komentar ya Oke itu saja pembahasan kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya